Terima kasih telah menonton 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 Lalu diadakan pungutan suara diantara para pengintai Sepuluh mengatakan kita tidak akan pernah memasukinya Sedangkan dua berkata tentu saja bisa Karena Allah lebih besar dari mereka semua Lalu kata Musa Selama ini kita duduk di bahu Allah Dan saya ingat ketika kecil duduk di bahu ayah saya Ketika Anda duduk begitu Anda merasa lebih besar dari siapapun Dan bisa melihat melewati dinding tinggi Musa berkata apa yang kamu khawatirkan Tetapi mereka memungkus suara secara demokratis Dan mayoritas di pihak yang sepuluh Bukan yang dua Lalu Musa katakan Kalian tidak akan masuk kecuali dua pengintai Yosua dan Kaleb Begitulah yang terjadi Tapi bukan itu alasannya mengapa Musa tidak masuk Baru jauh di kemudian hari ia tidak taat pada Allah Dan menjadi tidak sabar Allah berkata Musa kamu juga tidak akan masuk Hanya Yosua dan Kaleb Dan hanya dua dari dua setengah juta Yang akhirnya berhasil Dan tiga penulis perjanjian baru Menggunakannya sebagai peringatan untuk orang Kristen Bukan yang mulai Melainkan yang sampai Dan Paulus Penulis surat Ibrani Dan surat Judas Menyebutkan fakta ini Bahwa hanya dua dari dua setengah juta Berhasil masuk Dan itu menjadi peringatan Pastikanlah ada termasuk di dalamnya Percayalah terus Hingga akhir Semua sudah tersedia bagi mereka Tetapi mereka kehilangan semangat Dalam setiap pertempuran Anda butuh strategi, taktik, dan semangat Tapi dalam jangka panjang Faktor kuncinya adalah semangat Jika rakyat percaya akan menang Mereka benar akan menang Dan jika mereka merasa kalah Mereka benar-benar kalah Semua komandan perang yang hebat tahu itu General Montgomery di Perang Dunia Kedua Adalah contoh klasiknya Ia membakar semangat pasukan kedelapan Ketika mereka terdesak di Mesir Dengan berkata-kata Kita akan mengalahkan Romel Lalu terjadilah Persoalannya apakah Anda percaya akan berhasil Dan sayangnya mereka tidak percaya Jadi meskipun Allah setia Mereka tidak percaya Dalam pasal 4 dipesankan Jangan seperti orang tuamu Mereka kehilangan iman Juga tanah perjanjian Jaga imanmu Agar tanah itu tetap milikmu Khotbah yang sangat sederhana Dan rasanya Anda tidak butuh saya Untuk dapat memahaminya Mari kita teruskan kebagian utama kitab ini Yang memang kurang menarik Dan kita lebih tertarik pada cerita Daripada undang-undang Seperti membaca buku telpon dari awal sampai habis Dan orang menjadi bosan Tetapi sebenarnya ini bagian yang menarik Ceramah kedua adalah yang terpanjang Mungkin hari ketiga Dalam minggu terakhir Musa Dia beritahukan bagaimana mereka harus hidup Setelah Allah memberikan tanah Kalau tetap ingin memilikinya Ia mulai dengan prinsip dasar hidup yang benar menurut Allah Cara hidup yang lurus Yakni 10 firman Dan inilah pusatnya Anda mempelajarinya dengan 10 jari Ini prinsip paling dasar dan intinya satu Tentang hormat Hormati Tuhan Hormati namanya Hormati harinya Hormati orang tuamu Hormati hidup Hormati pernikahan Hormati harta milik Hormati nama baik orang Dan cara tercepat merusak masyarakat Adalah dengan menghancurkan rasa hormat Dan itulah yang sedang terjadi di negara kita Sekarang ini Seringnya lewat Komedi di TV Satu komedian terkenal yang pasti Anda kenal berkata Kami tidak akan menganggap apapun sakral Dengan kata lain Tujuannya adalah merusak segala rasa hormat Rasa hormat untuk bangsawan Untuk hukum Untuk pemerintah Untuk satu sama lain Anda hancurkan rasa hormat Dan hancurlah masyarakat 10 firman dibangun atas hormat Jadi dalam bagian pertama Kita temukan 10 perintah itu sangat menarik Mengkontraskan Dan standar hukum Musa dengan yang terburuk Seperti yang kita lakukan terhadap orang Amori di sana Betapa murni kudus hukum ini Betapa sehat dan sukacitanya mereka Bila hidup menurutinya Tetapi sungguh menarik Membandingkan hukum Musa Dengan hukum lain dari dunia hukum kuno Yakni hukum Hamurabi Seorang Raja Amori dari kota Babylonia atau Babel Jika Anda ke Louvre di Paris Cobalah Anda mencari tiang batu Yang ditemukan di tempat bernama Susa di Persia Tetapi sekarang ada di Louvre Dan di tiang itu dipahat 282 hukum Hamurabi Dan hukum itu dibuat 300 tahun sebelum Musa Banyak sarjana yang membandingkannya Dan menakjubkan sekali hasilnya Larangan membunuh Larangan berzina Larangan mencuri Bersaksi dusta Dan itu semua ada di hukum Hamurabi 300 tahun sebelumnya Hukum terkenal yang disebut Lekstalionis atau hukum pembalasan Mata ganti mata dan gigi ganti gigi Ada tercantum di tiang itu Jadi banyak orang berkata Oh, hukum ini biasa saja Raja Hamurabi saja tahu hal itu Tapi Anda tahu Paulus di Roma 2 mengatakan sesuatu yang menarik Ia berkata Allah telah menuliskan hukumnya Dalam hati bangsa-bangsa lain Bukan cuma dituliskan di loh batu Melainkan di hati manusia Dengan kata lain Mereka tahu kalau sesuatu itu salah Allah menuliskan hukum di hati mereka Mereka tahu Taukah Anda bahwa semua masyarakat di dunia tahu Bahwa inses itu salah? Allah juga telah menuliskannya di hati mereka Tapi semua semakin jelas Dalam hukum Musa Ada beberapa perbedaan besar Antara hukum Hamurabi dan Musa Misalnya di Hamurabi Hanya ada satu hukuman untuk semuanya Yakni hukuman mati Dan ini sungguh langka dalam hukum Musa Hanya ada 15 pelanggaran Yang hukumannya mati Jadi jika dibandingkan Hukum Musa tidak sebiadab yang dianggap orang Tidak terlalu keras atau kejam Perbedaan besar lainnya adalah Menurut hukum Musa Para budak dan wanita benar-benar manusia Sementara dalam hukum Hamurabi dianggap properti Makanya wanita tidak punya hak dan posisi Menurut hukum Hamurabi Sangat berbeda dengan hukum Musa Itu adalah perbedaan yang menarik Selain itu Dalam hukum Hamurabi Ada kasta Ada bangsawan Dan rakyat jelata Dan hukum yang berlaku berbeda Tiap kasta Dalam hukum Musa Hukum Allah Tidak mengenal kasta Sehingga hukum yang sama Berlaku untuk semua Saya mengatakan ini karena Beberapa peneliti berkata Hukum Musa nyala satu di antara sekian banyak Tidak begitu berbeda Meski Allah sudah menuliskan hukumnya Di hati manusia Dan mereka tahu perbuatannya salah Ada satu perbedaan teknis yang sungguh menarik Saya akan sebutkan istilah teknisnya dan menjabarkannya Hukum Hamurabi disebut hukum Hukum kasuistis Ia diberikan dalam bentuk kalimat bersarat Jika kamu begini Kamu harus mati Jika kamu begini Itu sebuah syarat Dan sementara Hukum Musa diberikan dalam bentuk apodistik Bukan dalam kalimat bersarat Melainkan sebagai perintah Kamu tidak boleh begini Sekarang Anda lihat bedanya Semua hukum Hamurabi berkata Jika kamu begini Kamu akan dihukum Hukum Musa berkata Kamu tidak boleh begini Hanya Allah yang berhak berbicara begitu Hukum manusia biasanya kasuistis Jika kamu begini Maka ini akan terjadi Tetapi Allah punya hak untuk berkata Kamu tidak boleh begini Aku memerintahkan tidak boleh begini Karena ia raja segala raja Itulah perbedaannya Sisanya ada di pasal 12-26 Dan itu sangat luas cakupannya Dan detilnya luar biasa Saya akan bacakan judulnya Dan Anda akan lihat Betapa luas cakupannya Pertama Ada banyak hukum religius Mencakup Penyembahan berhala Dan itu diganjar hukuman mati Juga mencakup Spiritualisme Ganjarannya adalah mati Hubungan dengan arwah dan sihir Penghujatan Persembahan hasil bumi Yang pertama dan terbaik Persepuluhan Dan persepuluhan khusus Setiap tiga tahun Untuk orang asing Yatim piatu dan janda Yang tinggal di negeri Hukum sabat Itu sama sekali baru Sebelum Musa Tidak ada yang memelihara sabat Adam tidak Abraham tidak Isaac tidak Yaakub tidak Ini disediakan Bagi para budak Yang bekerja tujuh hari seminggu Sekarang diberikan Satu hari libur Ada yang mengira Sabat ada sejak awal Sebenarnya tidak Baru ada saat Musa Dan tidak berlaku lagi Dengan datanya Kristus Tetapi itu cerita lain Ada hukum tentang Perjamuan Pasca Pentakosta Dan Hari Raya Pondok Daun Ada hukum tentang Kurban Ada hukum tentang Sumpah Jika kamu bersumpah Pada Allah Kamu harus menepatinya Dan harganya Adalah keselamatan Kekalmu Ada juga Hukum perceraian Saya menggunakan Jas Oxfam Seharga 15 ponsterling Tapi Campurannya adalah Wall dan polyester Bulu kambing 15% Saya melanggar Hukum Musa Dan keluarga Yahudilah Yang membuatku bersalah Karena mereknya Marks & Spencers Anda lihat Ada larangan Untuk mencampur Jenis bahan pakaian Tidak boleh Mencampur Berbagai biji Di kebun Jangan campur ini Dengan itu Jangan membajak Dengan lembu Dan keledai Nah Tentang apa ini Sederhana sekali Ini adalah tentang Bagian kultus Kesuburan Di negeri itu Mereka percaya Dengan mencampur Mereka mendapatkan Kesuburan Anda mengerti? Dengan mencampurkan Bahan-bahan Pakaian Maka Pakaiannya Jadi subur Allah memberikan Kesuburan Tidak bisa didapat Dengan mencampur Dan inilah sebabnya Hukum percampuran Ada di bagian Religius Kitab Ulangan Ada hukum Tentang Pemerintahan Dan Menarik sekali Bahwa ada hukum Untuk Raja Meski Allah Allah rajanya Dan mereka baru punya Raja berabad-abad kemudian Dan bukan kehendak Allah bahwa mereka Punya Raja Tetapi Allah tahu Satu hari Mereka akan minta Jadi ia buat Beberapa hukum Untuk Raja Dan menarik bahwa Ketika Raja naik Tahta Ia harus Menuliskan Ulang hukum Musa sendiri Dan membacanya Secara berkala Bisakah Membayangkan Ratu Inggris Diperintah di Westminster Abbey Untuk menulis Ulang Alkitab Atau khotbah Di bukit dengan Tangannya sendiri Dan membacanya Secara berkala Pastikan Raja Tahu hukum ini Dan Raja Tidak boleh punya Banyak istri Atau kuda Atau uang Dan ada hukum Untuk Hakim Ada naik banding Di sini Hukumannya mati Kalau menghina pengadilan Ada Aturan peradilan Tidak ada Suap Atau sikap Pilih bulu Orang asing Nyatim piatu Atau janda Harus diperlakukan sama Dengan pengusaha terkaya Hukum yang Mengagumkan Bukan Ada hukum Tentang saksi Harus ada Dua atau tiga saksi Yang sepakat penuh Dengan satu kesaksian Tentang apa yang dilihat Atau didengar Dan kalau mereka bersaksi dusta Mereka harus diberi ganjaran Ganjaran yang sama Dengan terdakwa Jika terbukti bersalah Dengan kata lain Itu mata ganti mata Dan gigi ganti gigi Jika kesaksian dusta saya Di persidangan Membuatnya didenda Seribu ponsterling Ketika saya ketahuan berdusta Saya didenda Seribu ponsterling Itu sangat adil kan Mata ganti mata Dan gigi ganti gigi Sangat adil Lalu tentang hukuman Maksimum Empat puluh Cambuk Ada cambukan Tetapi maksimum Empat puluh Jadi Biasanya mereka membuat Tiga puluh sembilan Agar pasti Tidak melanggar Kalau lebih Orang diperlakukan Secara tidak manusiawi Kamu menganggapnya Hanya seonggok Daging Mayat tidak boleh Ditinggal Menggantung di pohon Setelah senja Dan Dijadikan bahan Paulus mengaplikasikan itu Kepada Yesus Disalib pada Galatia Tiga Sungguh menarik Lalu ada hukum Untuk kejahatan khusus Membunuh Selalu diganjar Hukuman mati Kecuali tidak disengaja Dan tidak direncanakan Ada enam kota perlindungan Dimana Pembunuh tidak sengaja Bisa lari Dari hukuman mati Tidak akan lolos Dari hukuman mati Dan ada hukum Tentang penculikan Pelakunya diganjar Hukuman mati Ada hukum Tentang pemerkosaan Juga penyerangan Ada hukum Tentang perampasan Dan khususnya Menggeser Batas tanah Orang membatasi tanah Waktu itu Dengan batu-batu Dan pada malam hari Sering digeser Satu atau dua yard Setiap malam Dan itu adalah Kejahatan besar Ada pula tentang Kesehatan Apa yang harus dilakukan Jika terkena sakit kulit Yang tidak dapat sembuh Kata Kusta Mencakup banyak penyakit kulit Di Alkitab Bukan saja Yang sekarang kita sebut Kusta Hukum tentang Pemakan binatang yang mati Dan tentang Makanan haram Dan tidak haram Kamu tidak boleh makan Unta Kelinci Babi Atau burung Lalu ada satu Yang disalah mengerti Oleh hampir semua Orang Yahudi Kamu tidak boleh Memasak anak kambing Dalam air susu Induknya Dan dari situ Mereka Mereka membentuk Sistem makanan Koser Dimana Ada dua Perangkat panci Dan perangkat wajan Juga cucian piringnya Daging disimpan Disini Dan susu Disana Mereka betul-betul Keliru memahaminya Lagi-lagi Ini adalah Ritus Kesuburan Untuk mendapatkan Kesuburan Kamu membuat Anak kambing Melakukan Inses Dengan induknya Dengan Memasaknya Di air susu Ibunya Sejenis Ritus Kesuburan Itu saja Dan mereka Dilarang begitu Tetapi mereka Membuat Sistem makanan Koser Berdasarkan Satu ayat Dan mereka Betul-betul Berlebihan Kemudian Ada hukum Kesejahteraan Berkas gandum Harus disisakan Di sudut ladang Untuk orang miskin Lalu ada hukum Tentang menolong Tetangga Kalau binatangnya Tersesat Juga ada Larangan Memberangus lembu Yang sedang Mengirik Lembu itu Bebas makan Apa saja Yang ia sedang Kerjakan Untuk orang lain Dan Jangan Memberangus lembu Yang sedang Mengirik Jagung Paulus Mengaplikasikannya Kepada orang Seperti saya Pengkhutbah Ketika seorang pengkhutbah Memberikan makanan Untukmu Edarkan kolekte Untuknya Itu kata Paulus Aplikasi yang Sungguh menarik Mereka Boleh mengambil Telur Tetapi Jangan Induknya Induknya Harus dibiarkan Agar kembali Bertelur Ada hukum Tentang perang Tidak boleh Mendebang pohon Dalam perang Karena mereka Sedang melawan Manusia Bukan pohon Saya ingat akan Hukum ini Pada waktu Amerika Meracuni hutan Vietnam Dan merusak Semua pohon Allah berkata Kamu tidak melawan pohon Melainkan manusia Berperang pun Ada caranya Ini konvensi Jenewa Jauh sebelum Jenewa dikenal Siapapun Ada hukum Menarik Tentang toilet Tentara Dan Dan Tentara Yang sudah Menikah Tentara itu Boleh tinggal Di rumah Setahun Sebelum Berperang lagi Itu Hukum yang indah Bukan Beri dia Waktu Untuk mengenal Istrinya Dan mengokohkan Pernikahannya Tidak boleh Berperang Dengan mengorbankan Pernikahan Jadi Apa maksud Semua hukum ini Saya hanya bahas Beberapa Padahal Ada ratusan Pertama Cakupan hukum-hukum Ini menarik Mencakup Seluruh Kehidupan Dari Aturan toilet Hingga Cara Beribadah Dari Pakaian Hingga Masakan Allah Tertarik Dengan Seluruh Kehidupan Hidup Benar itu Bukan hanya Pada hari Minggu Hidup Benar itu Seluruhnya Dan Hukum Musa Berkata Allah Menghendaki Semua Dilakukan Secara Benar Dan Orang Harus Benar Pada Setiap Aspek Hidupnya Kesimpulan Kedua Ada Integrasi Luar Biasa Dari Seluruh Hukum Ini Saya sudah Kelompokan Ketika Saya Jabarkan Tadi Tetapi Sebenarnya Semua Campur Aduk Langsung Lompat Dari Larangan Makan Unta Ke Hukum Perjamuan Dan Ini Sulit Diterima Pikiran Barat Modern Yang Harus Mengelompokkan Semuanya Kita Senang Mengelompokkan Menurut Kategori Ia Kan Tetapi Semuanya Campur Aduk Mengapa Karena Allah Berkata Tidak Ada Pengkota Kotakan Dalam Hidup Kita Sering Katakan Yang Ini Kudus Yang Itu Sekuler Allah Tidak Berkata Demikian Semuanya Utuh Dan Semua Terintegrasi Mencakup Seluruh Hidup Keutuhan Hidup Istilah Modernnya Holistik Semua Jadi Satu Dan Allah Hadir Baik Anda Sedang Duduk Makan Atau Pergi Ke Gereja Beribadah Sama Saja Dan Saya Sudah Ceritakan Bahwa Dalam Buku Doa Yahudi Ada Doa Yang Diucapkan Di Toilet Bagi Kita Itu Konyol Kita Mentertawakannya Tetapi Bagi Orang Yahudi Tidak Dan Isinya Ya Tuhan Terima kasih Tubuhku Berfungsi Dengan Baik Dan Saya Merasa Lebih Baik Sekarang Haleluya Saya Pergi Ke Berbagai Toilet Kristen Karena Sering Menginap Di Rumah Orang Dan Biasanya Ada Setumpuk Buku Renungan Dan Tulisan Di Dinding Tetapi Ketika Tua Dan Tidak Bisa Mengontrol Pencernaan Dan Kandung Kemi Anda Akan Membayangkan Alangkah Baiknya Saya Memuji Allah Ketika Semuanya Berfungsi Baik Dan Bagi Allah Semuanya Utuh Keseluruhan Hidup Hidup Kudus Itu Hidup Benar Dalam Segala Hal Hal Ketiga Yang Saya Sadari Adalah Tujuan Hukum Ini Bukanlah Untuk Menyusahkan Atau Membatasi Kebaik Keadaan Mu Dan Supaya Lanjut Umur Mu Allah Ingin Kita Sehat Dan Bahagia Itulah Alasan Ia Membuat Hukum Ini Dan Kita Pikir Ia Hanya Duduk Dan Berpikir Apalagi Yang Akan Aku Perintahkan Atau Larang Seperti Anak Yang Pergi Sekolah Dan Gurunya Berkata Siapa Namamu Jawabnya Namaku Johnny Jangan Lalu Gurunya Berkata Tentu Bukan Itu Jangan Ini Dan Jangan Itu Mengapa Ia Berbuat Begitu Supaya Baik Keadaan Mu Itulah Hal Pertama Yang Kita Tanyakan Satu Sama Lain Bagaimana Kabarmu Iya Kan Kesejahteraan Kesejahteraan Mereka Yang Allah Perhatikan Jadi Ada Baiknya Kita Membaca Semua Hukum Ini Mari Kita Lanjutkan Ceramah Ketiga Dan Terakhir Di Hari Terakhir Terbagi Menjadi Dua Dalam Bagian Pertama Ia Berkata Kamu Harus Sahkan Hukum Ini Sendiri Ketika Kamu Sampai Di Negeri Itu Setelah Allah Membelah Air Dan Membawa Kamu Masuk Seperti Ketika Ia Membelah Air Dan Membawa Orang Temu Keluar Ketika Memasukinya Kamu Harus Ke Gunung Dan Membacakan Semua Berkat Dan Kutuk Ini Kamu Harus Berlakukan Atas Dirimu Ya Di Gunung Nebo Dan Gerizim Saya Pernah Ke Gunung Gerizim Dan Disanalah Beberapa Orang Samaria Yang Masih Ada Di Dunia Ini Mereka Hanya Memiliki Hukum Musa Mereka Tidak Memiliki Kitab Lainnya Dalam Alkitab Dan Mereka Membuat Salinan Salinan Kecil Dengan Kaleng Kaleng Kecil Dan Menuliskan Sebagian Hukum Tersebut Itulah Taurat Samaria Bagian Dari Hukum Musa Dan Mereka Perlihatkan Gulungan Yang Sangat Sangat Tua Yang Sudah Dimiliki Berabad Abad Yakni Salinannya Sangat Besar Hampir Satu Setengah Meter Tingginya Dan Hanya Diperlihatkan Di Saat Tentu Karena Mereka Sangat Miskin Perempuan Samaria Yang Berkata Dimana Kami Harus Menyembah Tuhan Gunung Ini Gerizim Atau Gunung Lainnya Begitulah Yesus Berkata Bukan Disini Atau Disitu Melainkan Di Dalam Roh Dan Kebenaran Sangat Menarik Tetapi Kedua Gunung Tersebut Ada Di Sana Dan Akustiknya Luar Biasa Ada Ceruk Yang Saling Berhadapan Seperti Arena Besar Dengan Dua Puncak Kata Kata Berkat Diserukan Dari Satu Sisi Dan Kutuk Dari Sisi Lainnya Lalu Umat Israel Harus Berseru Amin Setelah Setiap Berkat Dan Kutuk Diucapkan Nah Saya Melakukan Ini Satu Minggu Malam Saya Berkotbah Di Gereja Anglikan Dan Mengajak Mereka Mengutuk Orang Dan Saya Ingin Anda Berkata Amin Setelah Tiap Kutuk Terkutuk Orang Yang Memandang Rendah Ibu Dan Bapak Terkutuk Orang Yang Menggeser Batas Tanah Sesamanya Manusia Terkutuk Orang Yang Menyesatkan Orang Buta Terkutuk Orang Yang Memperkosa Hak Orang Asing Anak Yatim Dan Janda Terkutuk Orang Yang Tidur Dengan Istri Sesamanya Terkutuk Orang Yang Dibayar Untuk Memenuh Orang Yang Tidak Bersalah Terkutuk Orang Yang Berbuat Cabul Berzina Iri Hati Menyembah Berhala Pencemo Pemabuk Dan Pemeras Sementara Membaca Ini Suara Jemaat Semakin Lama Semakin Kecil Dan Amin Makin Hilang Lalu Seseorang Menghampiri Saya Dan Bertanya Apa Saya Tahu Mengapa Begitu Ia Berkata Kami Merasa Mengutuki Diri Sendiri Nats Yang Saya Bacakan Tadi Adalah Ulangan 28 Namun Ada Di Buku Doa Anglikan Untuk Dibacakan Pada Setiap Masa Prapaskah Dan Jemaat Itu Tidak Tahu Kalau Saya Hanya Mengutip Buku Doa Anglikan Tetapi Saya Katakan Gereja Takut Menggunakan Ibadah Itu Karena Takut Menyinggung Perasaan Orang Coba Bayangkan Efeknya Bila Tiap Prapaskah Tiap Gereja Inggris Mengutuk Orang Orang Itu Dalam Nama Tuhan Dalam Surat Galatia Paulus Berkata Jika Seseorang Memberitakan Injil Yang Berbeda Dengan Injil Yang Dikabarkan Paulus Terkutuklah Dia Apa Yang Bisa Kita Lakukan Menghadapi Penginjil Yang Memengkokkan Injil Anda Bisa Kutuki Mereka Itu Dalam Kuasa Kita Kata Kata Ada Kuasanya Berkat Berkuasa Begitu Juga Kutuk Celakalah Itulah Kata Kutuk Musa Berkata Ketika Kamu Masuk Negeri Itu Pergilah Ke Gunung Gunung Itu Teriakan Berkat Dari Salah Satunya Dan Kutuk Dari Yang Lainnya Dan Berlakukan Perjanjian Kudus Itu Dan Kamu Akan Diberkati Dan Menikmati Negeri Itu Jika Kamu Mematuhi Hukum Hukum Itu Jika Tidak Kamu Akan Terkutuk Itulah Yang Terjadi Di Sejarah Perjanjian Lama Membaca Ulangan 28 Itu Seperti Membaca Sejarah Israel Selama 4000 Tahun Terakhir Karena Allah Berkata Jika Kamu Tetap Berdosa Bahkan Ketika Hujan Sudah Kuhentikan Kamu Tidak Mendengarkan Aku Bahkan Setelah Musuh Menduduki Tanahmu Maka Aku Akan Menyerahkan Mu Keseluruh Bumi Dan Kamu Akan Menjadi Kiasan Dan Sindiran Anda Pernah Dengar Lucon Tentang Orang Irlandia Sukuatlandia Dan Yahudi Ulangan 28 Sudah Menubuatkannya Dan Ketika Membaca Ulangan 28 Anda Akan Mengerti Sejarah Israel Hingga Hari Ini Allah Tetap Setia Ia Menepati Janjinya Untuk Memberkati Dan Mengutuk Mereka Mereka Diberkati Lebih dari Bangsa Lain Di Dunia Dan Juga Dikutuk Lebih dari Bangsa Lain Itulah Bukti Bahwa Allah Itu Ada Dan Dialah Allah Israel Dalam Pasal 32 Musa Bernyanyi Usianya 120 Tetapi Matanya Belum Rabun Dan Ia Tentu Punya Suara Yang Bagus Musa Seperti Nabi Nabi Lain Adalah Musisi Nubuat Dan Musik Erat Hubungannya Dalam Alkitab Daud Nyanyian Dalam Alkitab Kita Tapi Musa Bernyanyi Ia Dan Kakaknya Miriam Bernyanyi Ketika Melewati Laut Merah Musa Mengubah Lagu Indah Yang Dinyanyikan Setahun Sekali Di Inggris Oh Kau Allah Benteng Yang Bakas Waka Yang Teguh Dahulu Dan Selamanya Harapan Umat Mu Kita Berani Nyanyikan Itu Pada Hari Minggu Gencatan Senjata Dahulu Dan Selamanya Harapan Umat Mu Tapi Kita Punya Senjata Atom Untuk Berjaga Jaga Tetapi Itu lagu Musa Tau Kanda Didasarkan Pada Masmur 90 Dan Disini Ia Menyanyikan Lagu Dan Yang Mengatakan Bahwa Allah Bisa Sangat Dipercaya Tidak Berubah Bisa Diandalkan Dialah Gunung Batu Kita Dan Ia Allah Yang Setia Ia Allah Yang Setia Dan Bisa Berlaku Adil Apa Anda Mengenali Lagunya Mari kita Nyanyikan Max Dimana Anda Ayo Mainkan Pianonya Agar Kita Bernyanyi Tolong Tolong Cepat Sedikit Waktu Saya Tinggal Sedikit Jadi Mari Kita Bernyanyi Berikan Nada Dasarnya Saja Baiklah Itu Sudah Mulai Berbunyi Bagus Saka Ascribe Greatness To Our God The Wrong His Work Is Perfect And All His Ways Are Just God God Of Faithfulness Without Injustice Good And Love Right Is He God Of Faithfulness Without Injustice Good And Love Right Is He Anda Baru Saja Menyanyikan Lagu Musa Dalam kitab Wahyu Dikatakan Kelak Kita Akan Kembali Mendengarnya Lagu Yang Indah Musa Tidak Pernah Menyangsikan Perintah Tuhan Membantai Orang Amori Ia Bilang Allah Selalu Adil Ia Setia Dan Baik Dalam Ulangan Pasal 33 Ia Memberkati 12 Suku Satu Per Satu Dan Ia Memang Nabi Karena Nabi Sebelet Masa Depan Tiap Suku Dan Ia Berkati Semua Hanya Ada Satu Yang Tidak Ia Berkati Dan Suku Itu Lenyap Seperti Yang Anda Tahu 12 Suku Berubah Tidak Semua Bertahan Sama Halnya Dengan 12 Rasul Satu Hilang Dan 12 Suku Satu Hilang Kesejajaran Kesejajaran Yang Menarik Antara Perjanjian Lama Dan Baru Pasal 34 Menuturkan Kematian Dan Penguburan Musa Saya Bisa Katakan Dengan Tegas Bukan Ia Yang Menulis Bagian Ini Bagian Ini Bukan Tulisannya Mungkin Saja Adalah Joshua Musa Mati Sendirian Bersandar Pada Batu Di Puncak Nebo Menghadap Ke Tanah Perjanjian Yang Tidak Akan Ia Masuki Sebenarnya Ia Memasukinya Kelak Berabad Abad Kemudian Ketika Berbincang Dengan Yesus Di Atas Salah Satu Gunung Tetapi Ia Mati Di Nebo Dan Dikubur Di Sana Dan Tidak Ada Menemukan Kuburnya Karena Tidak Ada Orang Ketika Ia Dikubur Apakah Ia Mengubur Dirinya Sendiri Anda Akan Menemukan Jawabannya Di Perjanjian Baru Seorang Malekat Datang Dan Menguburkannya Ketika Malekat Itu Tiba Ada Iblis Di Samping Musa Dan Berkata Ia Miliku Ia Membunuh Orang Mesir Miliku Mikael Adalah Malaikat Perang Ia Menjawab Kiranya Tuhan Menghardikmu Dan Ia Lalu Menguburkan Musa Cerita Yang Luar Biasa Akhir Yang Dasyat Hanya Jenasahnya Yang Dikubur Rohnya Bersama Tuhan Mereka Meratapinya Sebulan Mereka Berusaha Menemukan Jenasahnya Tetapi Tidak Bisa Dan Itulah Akhir Ceritanya Nah Kitab Ulangan Adalah Kitab Paling Fundamental Bagi Perjanjian Lama Kitab Ini Kunci Seluruh Sejarah Israel Karena Ketika Mereka Masuk Mereka Hanya Tinggal Di Gunung Dan Tidak Mengusir Amori Dari Lembah Pemuda Dari Gunung Pergi Ke Lembah Untuk Mencari Perempuan Dan Itulah Awal Mula Dari Kisah Sedih Tidak Lama Kemudian Mereka Hidup Seperti Yang Lain Dan Nabi Demi Nabi Memperingatkan Mereka Bahwa Allah Akan Mengutuk Mereka Setiap Nabi Mengulang Isi Kitab Ulangan Dalam Waktu Seribu Tahun Mereka Mendapatkan Semua Yang Dijanjikan Abraham Dan Daud Terpaut Seribu Tahun Dan Mereka Mendapatkan Semuanya Lalu 500 Tahun Berikutnya Mereka Kehilangan Semuanya Dan Kita Lihat Semua Itu Dalam Kitab Raja Raja Anda Bisa Menyimpulkan Sejarah Israel Dalam Dua Kalimat Hidup Taat Dan Hidup Benar Membawa Berkat Ketidak Taatan Dan Kejahatan Membawa Kutu Kitab Ulangan Berperan Besar Dalam Perjanjian Baru Dikutip Sebanyak 80 Kali Dalam 27 Kitabnya Yesus Mengenal Kitab Ini Dengan Sangat Baik Ketika Ia Dicobai Di Padang Gurun Gurun Yang Sama Yang Dipandang Oleh Musa Sebelum Ia Meninggal Ketika Ia Dicobai Di Sana Ia Menggunakan Ayat Alkitab Untuk Bertahan Dan Ia Selalu Mengutip Ulangan Menarik Sekali Bukan Manusia Hidup Bukan Dari Rotis Saja Dikutip Dari Ulangan Lihat Pentingnya Kitab Ini Khotbah Di Bukit Banyak Sekali Mengutip Kitab Ulangan Perempuan Samaria Yang Sudah Saya Sebutkan Berkata Haruskah Kami Menyebah Allah Di Gunung Gerizim Gunung Kudus Kami Atau Di Gunung Di Yerusalem Bukan Keduanya Yesus Katakan Saatnya Tiba Ketika Kita Menyebah Dalam Roh Dan Kebenaran Ketika Yesus Merangkum Hukum Musa Ia Merangkumnya Dari Kitab Ulangan Kasihi Tuhan Allahmu Dengan Segenap Hatimu Dan Jiwamu Akal Budimu Dan Kekuatan Mu Satu Hal Yang Mencengangkan Yang Belum Saya Sebutkan Tetapi Sungguh Penting Adalah Dalam Pembahasan Hukum Pun Kata Yang Paling Umum Adalah Kasih Kata Kasih 31 Kali Disebutkan Dalam Semua Aturan Itu Kasih Yesus Berkata Jika kamu Mengasihiku Kamu Akan Ikut Perintahku Tidak Ada Kontradiksi Antara Hukum Dan Kasih Jika Anda Mengasihi Allah Anda Akan Mematuhi Hukum nya Paulus Berkata Kasih Adalah Kegenapan Hukum Taurat Jadi Bukan Soal Legalisme Melainkan Kasih 31 Kali Kata Itu Muncul Di Bagian Tadi 31 Kali Kata Taat Muncul Karena Mengasihi Adalah Menaati Sebab Dalam Pandangan Allah Kasih Itu Kesetiaan Tetap Setia Kepada Seseorang Kasih Nya Begitu Besar Sehingga Apapun Yang Diminta Dilakukan Itu Hal Penting Karena Kadang Kita Mendengar Hukum Dan Kasih Dipertentangkan Padahal Tidak Demikian Menaati Hukum Adalah Ungkapan Kasih Kita Kepada Pemberinya Jadi Ketika Yesus Ditanya Apa Hukum Itu Yang Menjawab Mengasihi Dua Hukum Terutama Adalah Mengasihi Tuhan Dan Mengasihi Sesama Kita Tentu Ingat Elia Dan Musa Berbicara Dengan Yesus Tahu Apa Yang Mereka Bicarakan Dikatakan Mereka Membicarakan Peristiwa Keluaran Yang Akan Yesus Laksanakan Di Yerusalem Membawa Orang-orang Keluar Dari Perbudakan Kematian Yesus Adalah Pembebasan Kita Paulus Mengutip Kitab Ulangan Berulang Kali Ketika Ia Membicarakan Aturan Agama Yang Keras Bahwa Yang Penting Bagi Allah Bukanlah Tubuh Yang Disunat Melainkan Hati Yang Disunat Hati Yang Disunat Dari Kejahatan Sehingga Bebas Untuk Mengasihi Tuhan Dan Hidup Dengan Benar Ya Sekianlah Yang Saya Uraikan Mengenai Kitab Ulangan Semoga Anda Bersemangat Membacanya Dan Membaca Tiga ceramah Itu Satu Demi Satu Dan Memikirkannya Merasakannya Dan Menyadari Bahwa Ini Adalah Sejarah Kita Karena Kita Adalah Anak-anak Abraham Dan Kita Dicangkokkan Kedalam Pohon Zaitun Israel Jadi Bukan Sejarah Asing Yang Sedang Kita Baca Melainkan Sejarah Kita Sendiri Allah Tidak Berubah Sama Sekali Dan Ia Akan Memperlakukan Kita Sama Seperti Mereka Ada Berkat Dan Kutuk Ada Ketaatan Dan Ketidak Taatan Ada Hidup Yang Benar Ada Pula Yang Jahat Jika Kita Pikir Bisa Kabur Dari Hukuman Meski Hidup Seperti Orang Lain Yang Tidak Mengenal Allah Renungkan Sekali Lagi Allah Berfirman Kepada Bangsa Israel Masuklah Dan Rebutlah Tanah Itu Dari Mereka Tapi Jangan Hidup Seperti Itu Sebab Jika Aku Lakukan Aku Terpaksa Mengirim Orang Lain Mengambil Tanah Itu Dan Hal Itu Masih Berlaku Seperti Kata Paulus Semua Ini Ditulis Sebagai Contoh Agar Kita Belajar Dari Kesalahan Mereka Dan Kita Jangan Sampai Mengulanginya Karena Allah Menghendaki Umat Kudus Yang Juga Sejahtera Dan Bahagia Amin Juga Después rijдж Juga 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 Terima kasih.